Presiden Jokowi Dodo bertemu Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra di Istana Kepresidenan Bogor Jumat Siang. Keduanya menegaskan hubungan keduanya selama ini baik-baik saja. Pertemuan ini merupakan pertemuan pertama kali usai Yusril yang kerap mengkritik pemerintah menjadi pengacara pasangan Jokowi Ma'ruf. Keduanya juga melaksanakan sholat Jumat bersama di Masjid Kepresidenan Bogor. Jokowi mengatakan ia sudah mengenal Yusril sejak menjabat wali kota Solo. Yusril bersama partainya juga mendukung Jokowi saat pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 2012 silam. Partai Bulan Bintang akan menyatakan dukungan resmi pada pemilihan Presiden 2019 usai Rakernas yang berlangsung pada Januari mendatang. Saya dengan belian sudah kenal lama saat hapas, saat wali kota sudah kenal baik. Karena memang PBB saat itu memang dengan kita, kemudian saat Gubernur juga saya ketemu sering. Saya malah pernah ke rumah Prof. Yusril juga pernah. Jadi ya menurut saya, saya dengan beliau ini kawan dan sahabat yang akrab dan baik. Sudah, sebenarnya tidak berseberangan sebetulnya. Pak Jokowi pasti paham bahwa kadang-kadang ada kritik disampaikan, tapi semuanya itu dengan niat yang baik dan juga kritik yang konstruktif ya. Bukan asal kritik tanpa alasan. Dan karena niatnya baik ya, beliau juga dengar dan pertimbangkan. Kalau sesuai ya dilaksanakan, kalau tidak sesuai ya tidak dilaksanakan. Insya Allah nanti akan diputuskan bulan Januari yang akan datang. Tapi kemarin kita sudah melakukan pertemuan dengan 24 wilayah. Dan pada umumnya semuanya itu memahami langkah yang kita tempuh ya. Dan juga memahami apa yang saya laksanakan selama ini. Jadi tidak seperti yang dikemukakan dalam banyak media sosial ya seolah-olah dibuat antagonis seperti itu. Kenyataan itu sebenarnya tidak demikian. Kami dengan Pak Jokowi ini baik-baik aja. Kalau ketemu kita ketawa aja.